Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Ustadz Ketika kita menyatakan bahwa Malam Laylatul Qadar itu adalah malam yang sangat-sangat-sangat istimewa Tentunya semua umat Islam Khususnya yang beriman Ingin sekali mendapatkan malam tersebut Ada gak sih tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Malam Laylatul Qadar itu Waktunya seperti ini Tanda-tandanya seperti ini Mohon penjelasannya Ustadz Bagus pertanyaannya Semua muslim pasti berharap mendapatkan malam Al-Qadar Bagaimana tipsnya Apa tandanya Dan bagaimana cara cepat meraihnya Nabi menyampaikan beberapa isyarat Di dalam keterangan beliau Dan disebutkan oleh para ahli hadith Imam muslim kemudian menghimpun bab itu Dan menerangkan di antara tanda-tandanya Nabi menyampaikan Pertama kata Nabi Kalau sudah sampai ke akhir-akhir Ramadhan Sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan Kita sudah sampai ini ke penghujungnya Maka kencangkan ikat pinggang Kata Nabi Kencangkan ikat pinggangmu Tambah lagi ibadahnya Seperti kita sedang balap lari Kan di penghujung garis pinis Kekuatan semakin meningkat Nah kenapa kemudian itu Mesti kita tingkatkan Kata Nabi Ada kemungkinan Malam Al-Qadar ini turun Kemudian di malam-malam terakhir Bulan Ramadhan Sebagai motivasi pada kita Supaya tidak menurunkan semangat Tuh ibadah Karena biasanya Kecenderungan orang Awal Ramadhan semangat Sup penuh sampai ke belakang Perpengahan terjadi kemajuan Supnya maju Maju Di akhir-akhir Saat orang banyak mudik Milih dunia Allah turunkan pahala akhirat Ayo siapa yang mau nukar Tiket kereta dengan layatul kadar Siapa yang mau nukar Kemudian tiket pesawat Dengan layatul kadar Maka diturunkanlah kemudian Semangatnya oleh Nabi Supaya kita memburuknya Jadi ini bagian yang pertama Yang kedua Di hadis muslim juga Nabi menyampaikan Aku pernah Ditunjukkan oleh Allah Dalam satu mimpi Tentang malam Al-Qadar Hanya waktunya Oleh Allah Dibuat menghilang dariku Dilupakan Ya Tapi tanda-tandanya disebutkan Tanda-tandanya disebutkan Pada saat itu Keliatannya Hening Tenang Tidak angin terlampau Tidak terlampau Kencang Kemudian hujan juga Tidak terlampau Deras Suasananya enak Teduh sekali Nah pada bagian yang pertama Ketika Nabi mengatakan Dihilangkan dari Kewaktunya Tidak disebutkan Ini menunjukkan Kata para ulama Dibuat raib Waktunya Supaya kita Sebangat untuk mencarinya Karena itu Kalau kita tidak ingin Kehilangan malam Al-Qadar Maka rahasia Pertamanya adalah Setiap malam Ramadan Bangun Walaupun cuma 15 menit 10 menit Usahakan bangun Bangun Dan karena sifatnya malam Malam itu terbuka Setelah kita Selat taraweh Istirahat sejenah Tidur Malam bangun Sahur misalnya Jam 3 lewat 30 Bangunlah dari mulai Jam 2 30 Atau sekedar jam 3 Tunaikan sholat 2 rakan Walaupun cuma 2 rakan Investasi 5 menit Baca Quran 1 ayat Kalau tiap hari Kita kerjakan Tiap malam demikian Sekarang kita tersisa Beberapa malam lagi Maka demikian Allah Siapapun yang investasi Walaupun 5 menit 10 menit Setiap malam Ramadan Dia berpeluang besar Mendapatkan malam Al-Qadar Karena terjadinya di waktu malam Itu cara cepatnya Jadi jangan tinggalkan itu Walaupun cuma 5 Sampai dengan 15 menit Kita kerjakan Hadisnya di riwayat muslim Nomor hadis 1910 Kata nabi Siapa yang mau mengejar Malam Al-Qadar Dan dia tiap malam Ramadan Bangun Bangun-bangun Walaupun cuma 2 rakan Ketika dia kerjakan Dia taubat Maka Allah akan ampuni Semua dosa-dosa yang pernah Dia kerjakan seumur hidupi Ya Allahu ta'ala a'lam Bismillahirrahmanirrahim